Ada beberapa macam jenis batu yang banyak diburu para pecinta perhiasan, khususnya kristal. Sudah bukan rahasia umum jika batu kristal menjadi incaran banyak orang. Bebatuan ini seringkali digunakan sebagai perhiasan atau dibentuk menjadi karya seni yang menawan. Ketika menemukan kristal dari dalam bumi, tak sedikit orangnya akan langsung mengambilnya karena keindahannya. Namun ternyata tidak semua bebatuan indah itu aman, karena ternyata ada beberapa jenis batu menyimpan rahasia yang mengejutkan atau lebih tepat yang mematikan. Hal ini bukanlah mitos, namun berdasarkan beberapa penelitian, jenis-jenis batu tertentu memang mengandung zat yang dapat membahayakan nyawa manusia. Berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam tujuh batu cantik mematikan. Gilauan batu Arsenal Parade terlihat sangat mirip dengan emas, namun keduanya sangat berbeda. Sebaiknya berhati-hati ketika menemukan kristal atau bebatuan yang mirip dengan emas, namun debunya mengeluarkan bau yang mirip bawang putih. Itu bukan emas, melainkan Arsenal Parade. Batu berkelau ini mengandung arsenik sulfida yang jika disentuh dan masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan kematian. Begitu juga jika bebatuan ini dipanaskan, uap yang muncul dari pemanasan Arsenal Parade yang berbau seperti bawang putih yang kuat itu bisa sangat mematikan, beracun, bahkan bisa memicu kanker. Cara membedakan batu ini dengan emas adalah dengan memukulnya menggunakan batu. Dan jika batu ini berbau bawang putih dan arsenik yang menyengat, sebaiknya segera jauhi. Pastikan juga Anda tak menghirup baunya terlalu banyak. Tauber night berwarna hijau menyala yang biasa disebut sebagai batuan dari neraka. Bebatuan berbentuk prisma berwarna hijau indah ini terbentuk dari uranium dan inilah yang menyebabkannya berbahaya. Terlebih ketika uranium mengalami pembusukan di dalam kristal yang kemudian akan mengeluarkan gas berbahaya dan dapat menyebabkan kanker paru-paru secara perlahan. Tauber night terbentuk dari reaksi kompleks antara fosfor, tembaga air, dan uranium. Warnanya yang indah membuat banyak kolektor kristal tergoda untuk mengkoleksinya. Namun Anda harus berhati-hati dengan kristal ini. Karena itu mungkin sebaiknya Anda tidak tergoda untuk menjadikannya koleksi, apalagi kristal yang dipasang pada perhiasan ya pemirsa. Steep night berkilauan seperti perak. Namun kandungan zat-zat di dalamnya yang tak stabil dapat menyebabkan kristal ini berbahaya. Di masa lalu kristal ini sering digunakan sebagai bahan untuk membuat alat makan dan pedang, tetapi menyebabkan banyak kematian bagi para penggunanya. Steep night juga terlihat bersinar seperti kristal logam. Namun juga karena batu ini memiliki senyawa yang tak stabil, maka bisa menyebabkan keracunan bagi penggunanya. Baru diketahui bahwa kristal yang satu ini bisa menyebabkan keracunan makanan jika digunakan sebagai peralatan makan. Jika Anda ingin mengkoleksi steep night, tanganilah dengan sangat hati-hati agar Anda tidak mengalami keracunan. Setelah memegang steep night, segeralah cuci tangan hingga bersih. Orciman adalah kristal memiliki warna-warna menggoda dan akan membuat Anda ingin mengkoleksinya bahkan menjadikannya perhiasan. Namun Orciman adalah bebatuan yang sangat berbahaya karena mengandung arsenik dan sulfur yang sangat reaktif. Memegang Orciman bisa melepaskan zat karsinogen penyebab kanker pada tubuh Anda dan menyebabkan keracunan arsenik pada sarap. Konon, bangsa Cina menggunakan gusur panah yang sudah digosokkan pada kristal ini untuk meracuni musuhnya. Orciman juga mengeluarkan bau bawang putih yang kuat karena kandungan arsenik di dalamnya. Jangan Anda mencoba untuk memotong bebatuan ini karena bubuk serpihannya bisa sangat beracun terutama jika terkena sinar matahari. Bubuk bebatuan ini pernah digunakan dalam bahan cat dan meracuni banyak seniman yang menggunakannya. Gelina adalah kristal berkilauan berbentuk kubus yang mengandung sulfur beracun. Debus sulfur yang ada di dalamnya akan mengakibatkan keracunan hingga yang terburuk adalah kematian jika terhirup. Warnanya yang cantik membuat bebatuan ini begitu menggoda untuk di koleksi. Namun kandungan sulfur dalam gelina yang sangat reaktif bisa berbahaya bagi penggunanya. Banyak peneliti yang keracunan ketika meliti kristal yang satu ini. Tak hanya itu, mineral yang satu ini juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Sinabar merupakan bebatuan kristal berwarna merah menyala sehingga membuat kristal yang satu ini tampak indah dan cantik. Sinabar sendiri berarti adalah darah naga. Kristal yang berama lain Mercury Sulfide ini terbentuk di dekat gunung berapi. Warna merah menyala pada batu ini merupakan pertanda bahwa kristal ini sangat berbahaya karena mengandung merkuri yang tinggi. Merkuri yang dikeluarkan dari batu sinabar ini bisa menyebabkan remor, tubuh bergetar, mati rasa, dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan benar. Pada tahun 1700, para pekerja dikirim untuk bekerja di sebuah pertambangan yang mengandung sinabar. Dan hal tersebut dianggap sama halnya dengan suatu hukuman mati bagi para pekerja itu. Meski begitu, beberapa praktisi kesehatan di masa lampau justru percaya kristal ini memiliki kekuatan penyembuhan jika digunakan dalam kadar yang tepat. Kalkentite memiliki warna biru menyala yang terbentuk dari berbagai macam bahan seperti tembaga, air, belerang, dan beberapa unsur lainnya. Meski tembaga tidak berbahaya, namun jika kandungan tembaga dalam jumlah yang sangat banyak, kristal ini bisa beracun untuk tubuh. Tembaga dalam kalkentite bisa larut dalam air, dan jika jumlah tembaga yang larut dalam air cukup banyak kemudian digunakan untuk minum atau menyiram tanaman, maka ini bisa menyebabkan kematian secara perlahan pada tubuh maupun tumbuhan. Melepaskan sebongkah kristal biru ini ke kolam ganggang sudah terbukti bisa menjadi ancaman lingkungan yang besar. Meski begitu, karena keindahan yang luar biasa, masih banyak para kolektor yang memburu kalkentite atau berusaha membuat tiruannya yang tidak berbahaya. Dan pemirsa itulah ketujuh batu cantik yang mematikan versi on the spot. Jangan langsung tertarik dengan bebatuan atau kristal yang terlihat cantik ya pemirsa. Ketahui dulu jenisnya, dan apakah bebatuan tersebut bisa berbahaya atau tidak. Terima kasih telah menonton!